Plafon ialah perbukaan interior atas yang berhubungan dengan bagian atas sebuah ruangan, umumnya pada langit-langit sebuah bangunan. Berikut ini contoh-contoh model plafon yang cocok dan sebagai inspirasi apabila ingin mengaplikasikan pada bangunan Anda. Plafon sebagai komponen bangunan yang berfungsi sebagai lapisan yang membatasi tinggi suatu ruangan. Selain itu, desain plafon minimalis kerap berguna untuk keamanan, kenyamanan, serta keindahan sebuah ruangan. Setiap orang selalu menginginkan memiliki interior ruangan rumah yang indah dan menarik. Salah satu elemen yang harus dipenuhi agar interior ruang terlihat indah dan rapi adalah plafon. Tak hanya sebagai pembatas antara ruang atap dan ruang di bawahnya, plafon atau langit-langit rumah dapat membuat ruangan menjadi tampak indah dan rapi. Jenis plafon yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah plafon triplat. Selain memiliki harga yang ekonomis, triplat digemari sebagai material plafon karena pemasangannya yang sangat mudah. Untuk itu, jenis plafon ini cocok untuk membangun rumah dengan dana minim. Seiring perkembangan teknologi, banyak ditemukan jenis plafon dengan bahan dan motif beragam. Beberapa jenis plafon yang populer dan banyak digunakan antara lain gipsum, DRC, VVC, dan lainnya. Salah satu jenis plafon rumah yang paling banyak digunakan adalah gipsum. Jenis plafon ini terdiri dari berbagai macam bentuk seperti bertingkat atau kubah. Tak hanya memiliki bentuk yang unik, dipsum menjadi jenis plafon yang dijual dengan harga cukup murah. Ada pun kekurangan gipsum, yaitu terletak pada daya seratnya yang tinggi terhadap air, sehingga beban akan bertambah dan plafon rumah jenis ini mudah bokor. Plafon rumah metal menjadi salah satu jenis plafon yang memiliki beragam jenis motif dan bentuk, sehingga jenis plafon satu ini dapat disesuaikan dengan selera dan konsep interior rumah yang diusung. Selain itu, plafon rumah metal juga memiliki sejumlah kelebihan seperti antirayet, tahan air, dan tahan lama. Kendati demikian, harga plafon rumah metal sangat mahal dan cukup sulit ditemukan. Eternite adalah jenis plafon rumah yang dibuat menggunakan campuran bahan dasar semen dan perca. Selain memiliki harga yang terjangkau, jenis plafon ini juga tahan terhadap api dan tidak mudah lapuk. Selain itu, Eternite juga dapat memberikan kesan dingin pada ruangan di bawahnya. Sementara itu, kekurangan dari Eternite adalah bahan materialnya sangat ringkih dan mudah retak. Untuk itu, pemasangan plafon rumah Eternite harus dilakukan secara hati-hati. Glass Fiber Reinforce Cement Pod DRC adalah salah satu jenis plafon rumah yang saat ini paling banyak diminati. Selain memiliki harga yang terjangkau, jenis plafon ini tahan terhadap api maupun air. Untuk pemasangannya, plafon GRC dapat diaplikasikan pada rangka kayu atau besi. Proses instalasinya yang cenderung rumit, membuat jenis plafon satu ini memerlukan jasa tukang yang ahli agar hasilnya rapi dan kuat. Jenis plafon yang populer dan paling banyak digunakan selanjutnya, yaitu polyvinyl chloride atau PVC. Jenis plafon satu ini memiliki banyak kelebihan, seperti bobotnya ringan, tahan terhadap air, antirayat, dan memiliki bentuk yang unik dan stylish. Selain itu, PVC juga tersedia dalam beragam warna untuk disesuaikan dengan konsep interior rumah. Sementara itu, kekurangan dari plafon PVC yaitu harganya tergolong mahal dan tidak bisa dicat secara manual. Untuk itu, Anda harus memasang plafon rumah baru jika ingin mengganti warna. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!